Harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan sudah mulai mengalami kenaikan. Harga daging sapi di pasar basah terenggalek ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram dari sebelumnya Rp110.000 per kilogram. Selain daging sapi, daging ayam pun saat ini juga ikut naik. Harga daging ayam potong mengalami kenaikan Rp3.000 per kilogram dari harga yang semula Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski tidak terlalu tinggi, namun para pembeli masih cukup ramai karena banyak yang membutuhkan untuk keperluan menjelang puasa. Harga daging sudah mulai naik Rp120.000. Biasanya berapa? Rp110.000 campur, nggak super Rp110.000. Itu mulai kapan naik itu, Pak? 5 hari. 5 harian ini ya. Apa penyebabnya, Pak? Ya, mengikuti harga lainnya. Harga lain naik, harga daging ikut naik. Naik, Mas. Jadi berapa ke berapa, Pak? 30, 31, 32, sekarang 33. Sejak kapan ini? Ke 1 minit. Tapi biasanya di jelang Ramadan ini memang akan berbeda? Iya, biasanya gitu. Selisih ada Rp3.000. Biasanya kenaikan ini sampai kapan? Ya, akhir Anu, akhir Lebaran. Biasanya itu apa? Kupatan. Kupatan. Kenaikan harga bahan pokok diperkirakan akan terus naik hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Simon Bagus, Muhammad Hirlambang, JTV Tenggala.